Halo sub, kembali lagi dengan saya, Jaga Pamukas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Saya disini. Hasil friendly match timnas U19 Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor 0-3. Gol Bulgaria disetak oleh Petkov di menit ke-78 dan 84. Selain itu, disetak oleh Sopov di menit ke-83. Di pertandingan lain, Kroasia menang 4-3 atas Arab Saudi. Dengan hasil ini, klasemen sementara, Kroasia memimpin klasemen dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Disesul oleh Bulgaria dengan mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Sementara timnas Indonesia dan Arab Saudi masih belum mengumpulkan poin. Dan berikut ini adalah jadwal friendly match selanjutnya. Indonesia akan menghadapi Kroasia selasa 8 September 2020 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung oleh NETV dan MOLA TV. Kemudian, di hari Jumat, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Jumat 11 September 2020 mulai pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung oleh NETV dan MOLA TV. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola dan akhir kata. Wa tchao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax